Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bagaimana kabarnya hari ini Waalaikumsalam Siap untuk belajar Silahkan Belum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu Siapa yang ingin memimpin doa hari ini Silahkan Mari ke depan Selesai Terima kasih Untuk ramah Dalam memimpin kita Berdoa pada hari ini Tujuan kita berdoa Agar pembelajaran kita hari ini Dapat diberikan kelancaran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar kalian dapat ilmunya Dan dapat mengaktifasikannya nanti Baik Sebelum kita mulai Ibu ingin tahu Siapa yang tidak hadir Hari ini ya Oke siapa yang tidak hadir hari ini nak Saro Edy Kenapa Saro Edy Ada lagi Terima kasih Terima kasih Untuk temannya yang sakit Dapat kalian berikan catatannya ya Jadi Kalau temannya sudah ada Silahkan Dikasih tahu Apa materi yang kita pelajari hari ini Baiklah anak-anakku Sebelum kita mulai belajar Untuk meningkatkan Rasa nasionalisme kita Mari kita menyanyikan Salah satu Naguadib nasional Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita Oke baik sekali Semua suaranya terdengar Sangat baik ya Kita lanjut pelajaran kita hari ini Oke kita bisa lihat ke depan Untuk materi kita hari ini adalah Bentuk aljabar Yaitu kita akan mengetahui tentang bentuk aljabar Dan unsur-unsurnya setelah kita belajar hari ini Jadi perhatikan ke depan Nah untuk operasi pada aljabar ini Dapat kita perhatikan Kita akan belajar untuk pertemuan pertama Bentuk aljabar dan unsur-unsur aljabar Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang Pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar ya Oke selanjutnya Kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah belajar Bentuk aljabar apa saja Tentu ya saat kita belajar ada yang ingin kita dapatkan Apa saja itu mari kita simak video berikut ini Tentu ya saat kita belajar Sudah kita lihat ya Apa manfaat kita belajar setelah Apa manfaat kita belajar aljabar Dapat kalian sebutkan kembali Apa manfaatnya Ini dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan Tadi banyak sekali pekerjaan yang menerapkan bentuk aljabar Seperti tadi ahli gisi Kemudian ahli kimia Untuk siaran Jadi kita perlu mengetahui bentuk aljabar itu bagaimana Baiklah sebelum kita masuk materi inti Kita lihat dulu apakah kalian masih mengetahui pelajaran kita sebelumnya Siapa yang masih ingat tentang irisan himpunan Siapa yang masih ingat Semuanya masih ingat Ibu persilapkan drama Apa itu irisan himpunan Irisan himpunan itu adalah yang memiliki anggota yang sama Kemudian ada yang masih ingat Apa itu gabungan himpunan Ibu persilapkan Lucy Seluruh anggota himpunan Oke jadi gabungan himpunan adalah Seluruh anggota himpunan Katanya oke selanjutnya Yang kita pelajari kemarin apa lagi Tentang komplement himpunan Ada yang masih ingat apa itu komplement himpunan Ibu Ibu persilapkan Rianti Ayo apa itu komplement himpunan Atau selisih himpunan dulu ya Rianti Apa itu selisih himpunan Selisih A dan B adalah anggota himpunan A Bukan dan bukan anggota himpunan B Oke katanya selisih A dan B itu adalah anggota himpunan A Tetapi bukan anggota himpunan B Lalu komplement himpunan ada yang masih ingat Ibu Alif silahkan Alif A komplement adalah yang bukan anggota himpunan A Oke betul sekali Jadi A komplement adalah yang bukan anggota himpunan A Oke semangat untuk kita semua Kalian masih ingat tentang pelajaran kita yang lalu Selanjutnya Nah untuk pembelajaran kita hari ini Model dan metode pembelajaran Kita akan mengamati Kita akan mengamati sebuah masalah Oke Kita akan mengamati sebuah permasalahan Kemudian kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok Ibu telah membagi kelompok Kemudian setelah berdiskusi dengan kelompoknya Kalian akan melakukan presentasi Jadi presentasi itu Kalian mau menunjukkan hasil kerja diskusi kelompok kalian Kemudian kita akan membuat suatu kesimpulan Oke Baiklah setelah kalian tadi mendengar Apa itu bentuk aljabar Ada yang tahu apa itu bentuk aljabar dan unsur-unsurnya? Belum ada ya Jadi kita belum tahu bentuk aljabar Unsur-unsur aljabar Karena kita belum belajar Jadi ibu harapkan setelah kalian belajar Bentuk aljabar dan unsur-unsur aljabar Kalian sudah mahir Tentang bentuk dan unsur-unsurnya Oke selanjutnya Kita lihat ya Permasalahan yang akan kita bahas Dapat dilihat lewat apa saja? Apa ini? Kura-kura Kura-kura Kemudian? Garja Kelinci Kelinci Nah disini ada kura-kura Ada garja Kemudian kelinci Jika kura-kura kita jumlahkan dengan gajah Bisa tidak? Tidak Kenapa tidak bisa dijumlahkan? Tidak Ada yang bilang tidak sama ibu Ada yang bilang tidak sejenis Betul sekali Bahwa kura-kura dan gajah ini bukan hewan yang sejenis Jadi kita tidak bisa menjumlahkan antara kura-kura dan gajah Coba lihat permasalahan kedua Hewan apa ini? Kelinci Ada berapa kelinci yang pertama? Tidak Yang disini ada berapa? Jumlah Bisa tidak kita jumlahkan? Bisa Kenapa bisa? Karena sejenis Karena sejenis Hewannya sejenis Hewannya sama Jadi kalau kita jumlahkan satu kelinci dengan dua kelinci Jadi berapa? Tiga kelinci Baik sekali Kalian sudah tahu ya Yang mana sejenis dan tidak sejenis Mari kita mati masalah selanjutnya Oke Nah ada percakapan disini Antara Bu Rini dan Bu Yeni Mereka itu pergi ke toko Jadi ada toko prosin Nah Bu Rini mengatakan Ada yang bisa bercakap antara Bu Rini dan Bu Yeni Ibu menunjuk ya Rianti sama Yang sampingnya siapa lagi? Oke silahkan berdiri Rianti sebagai Bu Rini Kemudian Bu Yeni Temannya lagi Oke silahkan berdiri Oke silahkan Bu Yeni kelihatannya membeli buku tulis banyak sekali Ya ibu ini pesanan dari sekolah saya Saya beli 3 arus dan 5 buah buku tulis Bu Yeni beli apa tadi? Saya hanya beli 7 buku 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 ini untuk anak saya Oke bagus sekali percakapannya Antara Bu Rini dan Bu Yeni Nah kita bisa lihat dari percakapan tersebut Katanya Bu Yeni itu membeli apa tadi? Buku Buku tulis sebanyak? Buku Nah ini sebanyak 5 buah Kemudian 3 karbus Isi buku dalam karbus ini sama Jadi karbus 1, 2 dan 3 sama isinya Namun bisa tidak kita menebak berapa isi bukunya? Tidak Ini dan kita belum tahu berapa isi dari buku dari karbus ini Nah Bu Yeni kata yang membeli 3 karbus dan 5 buku Kemudian Bu Rini membeli apa saja? Buku Buku berapa buah? 7 Iya dia memberi buku sebanyak 7 buah Nah bentuk aljabarnya kita bisa membentukkan dengan melihat karbus ini Kita misalkan dengan E kemudian membentuk membuat bentuk aljabarnya Kalian akan bisa membuat bentuk aljabarnya setelah melakukan diskusi mengerjakan LKPD Oke kita lihat tahap ini Kalian akan berdiskusi bersama dengan kelompok mengerjakan LKPD Nah saat berdiskusi sebelum kita berdiskusi Oke ibu akan memperlihatkan disini ada LKPD yang akan kalian kerjakan sebentar berdasarkan kelompok Kemudian dalam mengerjakan LKPD ini Ini ya LKPD nya Saat mengerjakan LKPD ibu akan membagikan bahan ajar Kemudian kalian juga dapat mencarinya lewat Youtube Kemudian jika tidak menemukannya dapat bertanya kepada guru Silahkan dibentuk kelompoknya Demikian nama kelompoknya Dengan kertip ya Jadi meja nya diangkat Jangan sampai terdengar dari Oke silahkan Jangan sampai terdengar dari Oke silahkan diangkat dibantu rumahnya Jangan sampai terdengar dari Jangan sampai terdengar dari Jangan sampai terdengar dari Bahan ajar yang telah ibu buat ya Jangan sampai terdengar dari 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 Untuk yang nomor satu sudah Bagaimana kalau mulai Ada masalah Bisa dilihat dari bahan ajar yang mana Bahan ajarnya yang menunjukkan Yang menunjukkan Konfisat, bayang, dan konsantra Nah itu adalah Untuk banyaknya sepul Sudah betul ya Kalau 2F tambah 4 Sukunya ada berapa Ini satu suku Kemudian yang diantarai oleh Tanda tambah itu juga Satu suku Jadi ada berapa sukunya 2 Nah kalau yang ini Di soalnya Berapa sukunya Satu Satu sekali Jadi dituliskan disini bagian A9X Suku sama dengan Oh satu Kemudian yang mana variable Yang mana coefficient Yang mana konstanta Kalian juga bisa lihat dari Bahan ajar ini Sini sudah ditunjukkan ya Variable Lihat contohnya Yang mana itu variable Iya Yang X dan Y nya Jadi untuk bagian A Variable nya ada berapa? Bagian A nya Ada berapa variable? Satu kan? X saja Jadi Variable nya sama dengan X Coefficient Apa pengertiannya Coefficient disini? Variable Nah yang ini Variable Ada variable Jadi apa Coefficientnya? Yang di sampingnya 9 Konstantan Yang tidak memiliki Variable Tapi disini Tidak ada konstantannya Di bagian ubat Di bagian ubat Seperti itu Ya Tidak ada Tantai itu yang apa? Itu ini kan? Iya Yang ini Yang tidak ada variable nya ya Di sini ada Tidak konstantannya Yang tidak ada variable Ada atau tidak? Tidak ada kan? Yang di sini Bagian A nya Jadi Diposong Untuk Beda bagian Ada bagian Ada semua kan? Untuk yang nomor 1 Sudah? Sekarang Sudah Dibulis Bagaimana kalau mulai? Ada masalah? Tidak Bagaimana kalau keempat? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nah untuk Kita akan bertanya Apa lagi nanti? Kita masuk keman Menter Beda Di Bahan ajarnya Kan sudah ada Tentang variable Pondisi dan Konstanta Pertama-tama Menentukan Suku Lihat Penentukan Suku Apa itu Suku? Sudah dilihat Tadi bahan ajarnya Ini Satu suku Katanya kan? Ini juga satu Berarti ada berapa Suku di sini? Ada Dua kan? Nah Untuk soal kalian 9X Ada apa Suku di situ? Cuma Cuma satu Cuma satu Berarti Dituliskan Di bawahnya Untuk bagian A 9X Itu Suku 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 Ini Ada berapa Suku? Diantarai oleh Tanda tambah itu Ada berapa? Tiga kan? Nah Ada tiga Suku Nah Untuk Penentuan Variable Coefficient Dan Menantap Bagian A Dulu Bagian A Kalau sudah mengerti Bagian A Kamu juga mengerti Bagian B juga Untuk variable Apa itu variable? I Dulu Yang bisa Yang bisa Bagian B juga Bagian B juga Bukan X Dan Y Berarti disini Variable nya apa Bagian A nya? Terus Variable Untuk coefficient Yang bisa Untingnya Variable Berapa Eficient nya? 9 Tidak Nah Kalau Constance Constance Itu Constance Berupa Bilangan Saja Ada Tidak Yang berupa Bilangan Saja Tidak Ada Tidak Ada Berarti Tidak Ada Constance Dituliskan Di bawah 9 Di bawah Suku Variable Constance Tulis Satu Satu Oke Silahkan Dibantu Temannya Yang ini Sudah Selesai Pengertiannya Ini Ada Di Bahan Ini Sudah Betul Coeficient nya 5 Variable nya X Constance 3 Nah Dituruh Tentukan Definisi nya Ada Di Bahan Ajar Bisa Ditulis Di bawah Oke Ada Masalah Lagi Kelompok 6 Tidak 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 Ada lagi masalah? Tidak ada Nomor 1 bagian A 9X sukunya ada Satu, betul Variablenya X, betul Koinusennya 9 Konstantannya tidak ada Nah bagian A Katanya yang mana yang sejenis Di sini juga sudah ada ya Kalau sejenis Sama kan variablenya Ini variabel yang sama artinya sejenis Kalau dia tidak sejenis Tidak sama variabelnya Ya Nah jadi yang di sini Antara 9K, 8M Yang mana yang sama? 9K sama dengan apa? Sama dengan? Yang sama juga variabelnya Yang di bagian sini Ya betul sekali 9K sama dengan Min 15K Untuk 8M Ada tidak yang dia temani sama-sama M? Tidak ada Berarti jangan dikuliskan sejenis Yang min 4KM Ada tidak yang sama? Apa itu? Iya 7KM Berarti yang sejenis ada dua ya 9K dan min 15K Kemudian Min 4KM dan 7KM Paham untuk bagian B? Oke Ada masalah lagi Tidak ada ya Oke Bisa dikasih Ini Untuk bagian A2 9X Variabel kan yang bisa berubah-ubah kan Yang bisa diganti Antara A sama B nya Dari ke-9X itu Variabelnya apa? Yang bagian A nya Variablenya apa? Iya X Ya? Variablenya X Sudah menarik Sebentar kamu menurutkan Variabel sama dengan X Kemudian di bawahnya lagi Koeficien Koeficien itu Dari bahan A2 Adalah Yang Di sebelahnya Variabel Jadi di sebelahnya X Angka apa? Bagian A nya Sampai nya X Bilangan apa? 9 Jadi di bawah Bagi sendiri itu 9 Kemudian Koeficien itu Lihat Tidak ada variabelnya Ada tidak Angka yang Tidak punya variabel Di bagian A Tidak ada kan? Koeficien itu Koeficien itu Sama-sama Di area Untuk bagian B Variabel apa saja Ada dua variabelnya Yang 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 Tidak memiliki Variabel Dua Dua Betul sekali Jadi cara Pekerjaannya Seperti itu Tulis dua bagian A nya 9X Tulis di bawahnya Koeficien Berapa Variabel Apa Konstantan Apa Ya Oke Ada lagi Masalah Ya Yang 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 Disini Disini Ada Tidak Konsentannya Yang Tidak Ada Variabel Ada Tidak Tidak Ada kan Yang disini Bagian A nya Jadi Diposong Untuk Beda bagian Ada Ada Semua kan Tulis Sampai Tidak Di bawahnya Tidak 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 Bagaimana Kalau Mulai Ada Masalah Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tangan baik di RKPD-nya Sisa berapa nomor Sisa berapa nomor Oke, waktunya kita melaksanakan Diskusi Kita melaksanakan presentasi Hasil kerja kelompok Buat semua sudah selesai Silahkan memperhatikan ke depan Kita akan melakukan presentasi Hasil kerja kelompoknya Nah, lihat ya Permasalahan yang pertama Ada pada RKPD-nya semua ya Ramil bisa dilihat RKPD yang pertama Oke Permasalahan yang pertama ini Akan dipresentasikan oleh Kelompok 1 Beri semangatnya untuk kelompok 1 Silahkan perwakilan kelompok 1 Naik ke atas Oke, yang kelompok lain silahkan menyimak Jawaban kelompok 1 Dan memberi Tanggapan atas kerja kelompok mereka Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke, bagaimana kelompok lain? Oke, dari kelompok 2 Katanya berbeda Silahkan berdiri Kemudian menunjukkan Apa perbedaan dari Kelompok 1 Silahkan berdiri naik Jawaban saya adalah A dan B Oh, jadi pemisalannya disini Diberikan A dan B Oke, bagaimana tanggapannya ke kelompok 1? Lambang Untuk lambang Untuk lambang Bentuk aljabat Bentuk aljabat Dari huruf A sampai huruf Z Oh, berarti Katanya lambangnya boleh A sampai Z Berarti untuk yang lain juga tidak masalah ya Mau memisalkan A, B, C Untuk kelompok 1 memilih X dan Y Oke, tidak masalah Silahkan lanjut Jadi tidak ada yang salah ya Kelompok 1 benar Kelompok 2 juga benar Karena memisalkan A dan B Oke, lanjut Definisikan menurut pemahaman Raja Koepitian adalah bilangan di samping variable Variable adalah kurungan nilainya berubah Sebab konstanta adalah bilangan yang pertama Ada perbedaan atau sama? Sama Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 2? Sama? Sama 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 semua ya Perbedaannya Oke, silahkan Berikan aplaus untuk Presiden Oke, selanjutnya Kita akan Kita akan menyelesaikan Permasalahan yang kedua Ini ada buku tulis Dan Polpen Untuk Permasalahan yang kedua ini Ini akan dipresentasikan oleh Perwakilan Kelompok 2 Silahkan maju ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat mengembalai wabarakatuh Tiga pukul Tiga pukul Tiga pukul Tiga pukul Tunjukkan bentuk Aljabat Dan Aljabat Tersebut dengan Mengisi Tiga pukul 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 Tetap pukul Tiga pukul Tiga pukul Tiga pukul Tiga pukul Tiga pukul Oke, jadi diselesaikan apa disini? A Berarti mereka memisalkan untuk buku dengan A Kemudian Yang kedua berapa? Satu B Katanya butuh dengan A Kemudian Fensilnya ada berapa disini Dua ya Yang lanjut Yang kedua Bagaimana kelompok lain Pemisalannya disini Katanya kelompok dua A dan B Yang lain apa pemisalannya X dan Y Tidak masalah ya Karena bentuk kajabat itu Pemisalannya bisa A sampai Oke silahkan lanjut Jadi totalnya Oke 2 A Jadi disini ada berapa Dua A Dua A katanya Oke lanjut Tiga B Kemudian yang pensilnya ada Lima Bagaimana kelompok lain Ada perbedaan Kelompok lain bagaimana Kelompok satu Sama jawabannya Sama Bagaimana kelompok tiga Empat Lima 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 Silahkan beri applause Untuk kelompok dua Oke Untuk permasalahan yang ketiga ini Bisa dilihat ke depan Berwakilan dari kelompok tiga Silahkan maju ke depan Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya Beri semangat kelompok tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Beri semangat kelompok tiga Semangat kelompok tiga Setiap tabung Berisi bola Dengan Bukasan 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 Nah bisa diperhatikan Ke depan Oke Bisa dikenjik Dua bola Oke Dia berikan Dua Lampisnya Dua 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 X Ini Bisa di Tulis Oke Kelompok lain Silahkan menyimak ya Jika ada perbedaan Bisa ditangkapi Oke Untuk kotak Kelompok tiga Memisalkan Dengan Eh Katanya Untuk tabung Memisalkan Dengan Y Bagaimana Kelompok lain Tabung Tabung Selamat 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 Penjelasannya ya Untuk Satu kotak Kinex Kemudian Dua kotak Namanya Dua X Untuk Yang keempat W X Tambah Empat Oke Beri aplaus Untuk Untuk kelompok Kelompok tiga Untuk Mempresentasikan Hasil kerja Kelompoknya Silahkan Tentukanlah Banyak suku Di laber Variable Variable Di berjual Eficient Dan Pansah Dan Penergaban Berikut Oke A Sembilan Kali Sembilan X Oke Bagian A Sembilan X Nah Yang ini ya Jawabannya Sukunya Berapa Sukunya Sama dengan Satu Oke Kita tanya Sukunya Satu Bagaimana Kelompok Sama Bagaimana kamu mulai? Sama jawabannya Oke lanjut bagian B Ada yang berbeda? Berbeda? Coba silahkan berdiri dari perwakilan kelompok 2 Menunjukkan dari mana pergayaannya Oke silahkan Sembilan itu apa? Yang sembilan itu bagian apanya? Bagaimana kelompok 3? Ada yang kelompok 3 disini? Tidak ada kelompok 2? Bagaimana sama dengan kelompok 4 atau kelompok 2? Sama dengan kelompok 4? Oke Mengapa kalian tidak menyebutkan disini konstantanya? Karena? Karena katanya tidak ada Nah konstantanya siapa yang bisa membacakan pengertian dari konstanta berdengarkan bahan najat? Silahkan alih bahan najatnya Apa itu konstanta? Yang di belakangnya lagi Ya silahkan Kita dengarkan sama-sama ya Kita dengarkan sama-sama ya Pemerhatian konstanta Konstanta adalah Bilangan yang tidak membuat variabel Nah katanya konstanta adalah Bilangan yang Yang tidak membuat variabel Nah disini Nah disini Pembilangan ini ada tidak variabelnya? Ada 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 Berarti dia bukan konstanta Tetapi koefisien Jadi Untuk kelompok 4 sudah benar Silahkan kelompok 2 Memperbaiki hasil kerjanya Oke Lanjut nomor 2 untuk kelompok 4 Silahkan perhatikan lagi yang nomor 2 nya Nomor 2 Iya Yang sejenis apa saja Ada Oke Sejenis Sejenis sama dengan 8 dan sama dengan 7 Yang ini katanya ya 8 M Dan Oke Lanjut 9 K Sama dengan Minus 15 K Nah 11 K Sama dengan Minus 14 K Selanjutnya Minus 4 KM Sama dengan 7 KM Oke Bagian B nya B 7 P Sama dengan Minus 11 P Oke bagaimana? B B Minus 8 P Kui Sama dengan 12 P Kui Sama dengan P Kui Oke Sama dengan P Kui ya Bagaimana kelompok lain? Sama dengan Silahkan beri aplaus untuk perwakilan kelompok Bagus sekali Hasil kerja kelompok kalian Meskipun terdapat perbedaan Berdasarkan masalah yang tadi Namun kita akan menjawab persoalan tersebut bersama-sama Dapat diperhatikan ke depan Nah ini tadi LKPE Masalah keberapa Masalah pertama Kita bisa dilihat disini ya Disini ada berapa Karung mangga? Dua Dapat tidak kita menyebutkan berapa Jumlah mangga di dalam karung ini? Dapat Tidak dapat Makanya kita melakukan Pemisalan Pemisalan itu diganti Apabila kita sudah tahu Jumlah mangga di dalam Karung Nah tadi Kelompok satu sudah benar Memisalkan Banyak mangga Dalam karung dengan X Namun kelompok dua tadi menanggapi Katanya Ibu Saya berbeda pemisalan saya Saya memisalkan dengan A Tapi itu tidak masalah Karena pengertian dari Bustuk Aljabat Pemisalannya itu dapat berupa huruf kecil A sampai B Jadi bebas ya Mau pakai X Mau pakai Y Mau pakai A dan B Tidak masalah Jawaban kelompok satu dan kelompok dua Benar Semua Kemudian dilihat di gambar Berapa keranjangnya? Empat Oke keranjangnya ada? Empat Jadi Dibisalkan dengan? Y Mari kita buat kesimpulan Ada berapa karung? Empat Ada berapa karung Kemudian keranjang berapa? Empat Kemudian berapa mangganya? Tujuh Maka kita banti karung ini Dengan yang telah kita misalkan tarik Jadi Bentuk aljabatnya apa? Bentuk aljabatnya apa? Bentuk 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 Ada kelompok yang berbeda Jawabannya? Tangan 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 Selanjutnya Nah ini juga tadi Disuruh sebutkan pengertiannya Jadi kita sudah lihat ya Variable kalian sudah menyebutkan dengan baik Variable itu yang dapat berubah-ubah Jadi baik dia A, B sampai Z Jadi disini Ini Tidak mesti X ya Jadi boleh yang sama seperti kelompok dua tadi Kelompok dua menjawab A dan B Selanjutnya Poefficient yang disamping Variable sudah betul semua Kemudian konstantar Yang tidak memiliki Variable Betul juga semua Oke Selanjutnya Pengertiannya Dapat kalian lihat pada Bahan Hargan Kemudian Ada yang tadi Kelompok satu Ibu senang sekali Dia menyebutkan Pengertian dari Poefficient berdasarkan Pengetahuannya sendiri Jadi dia mengatakan bahwa Variable ini adalah Puruf yang dapat berubah-ubah Kemudian Poefficient Apa tadi Poefficient? Bilangan Di samping Variable Tidak salah ya Tidak salah seperti itu Benar sekali Konstantar adalah Bilangan yang Tetap Oke Selanjutnya Nah disini Perhatikan Untuk semua kelompok Berapa buku pada Gambar pertama Berapa pak? Satu pak Tadi kelompok dua Memisalkan dengan X Kemudian di yang kedua Berapa pak? Satu Jadi disini juga Disisalkan dengan X Kalau kita jumlahkan Bisa tidak kita jumlahkan Buku dengan pensil? Tidak bisa Makanya kita jumlahkan Yang buku dengan Buku Jadi berapa totalnya? Dua Kemudian ini ada Grupeng Berapa pak Grupeng pada gambar pertama? Satu Satu Gambar kedua? Dua Jadi berapa totalnya? Tiga Kemudian pensilnya? Kotak pertama? Satu Kotak kedua? Dua Berapa jumlahnya? Dua Dua dan tiga ada Lima pensil Untuk bentuk algebahnya Tadi sudah betul Satu S Tapi saat Jika koefisiennya satu Itu tidak usah ditulis Jadi langsung saya X Ditambah Y Ditambah dua Jadi kelompok Dua ini sudah betul X Ditambah dua Y Ditambah tiga Nah yang disini Dua X Ditambah Tiga Y Ditambah Lima Oke Nah ini tadi Ibu senang sekali Kelompok tiga Sudah menyebutkan dengan baik Untuk bola Ini semua isinya bola ya Dapat dilihat di soal Nah Berapa bola di nomor satu? Dua Yang ini dapat ya Kita tahu berapa jumlah bola dalam kotak? Tidak tahu Jadi kita misalkan dengan X Yang kedua ini kelompok tiga Mengapa Menulis disini dua X? Karena Karena ada Dua kotak Jadi dia menuliskan dua X Kenapa disini kalian menuliskan dua X Tanpa empat? Karena Kelompok tiga Ada dua kotak Dan Empat Bola Kemudian saat memisalkan Tabung dengan Y Maka bentuk aljabernya Dua X Ditambah Satu Y Atau Y Ditambah Empat Kemudian yang kenang Apa bentuk aljabernya? Dua X Dua X Tiga Y Tambah tiga Y Tambah Tambah enam Tambah enam Konstantannya adalah Enam Selanjutnya Selanjutnya Tentukan Suku Variable Poeficion Dan Konstanta Ini ibu perhatikan Sudah benar Semua Jadi yang bagian A Sukunya Satu Poeficionnya Sembilan Variable Variablenya X Nah untuk yang kedua Yang sejenis Yang sama Variablenya Sembilan K Sama dengan 15K Kemudian M Ada tidak yang sama? Tidak Tidak ada Berarti tidak ada yang Sejenis Kemudian Empat K Sama dengan 7K NMUKM Sejenis Oke Beri applause Untuk seluruh Nah Terlanjutnya Kita membuat Kesimpulan Berdasarkan Materi kita Hari ini Siapa yang dapat Membuat kesimpulan? Siapa? Ayo Yang tinggi-tinggi Jangan malu Silahkan Usna Apa kesimpulan Yang dapat kita ambil Pada Pembelajaran kita Hari ini Definisi Aljabar 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 merupakan Salah satu cabar Timur Matematika Yang menggunakan Timur dan operasi Matematika Seperti penjumlahan Pengurangan Perkaitan Dan pembagian Untuk Pengecahan Masalah Dalam penyajian Ini bentuk Aljabar Membuat simul Berupa huruf Kecil A, B, J Sampai dengan B Yang diabel Adalah Lampang Mengganti Suatu Suatu Bilangan Yang belum Diketahui Mulainya Dengan jelas Variaban Disakujukan Sebuah Variaban Biasanya Dilapangkan Dengan huruf Contoh Aljabar Aljabar Adalah Bilangan Bukum Aljabar Labuan Bukum Tata Adalah Suatu Bukum Aljabar Yang berupa Bilangan Yang Bukum Tepuk tangan untuk Pembelajaran kita hari ini Nah selanjutnya Kita melakukan Refleksi Menurut kalian Apa yang menarik pada Pembelajaran kita hari ini Siapa yang ingin Menyebut Menolongkan pesan dan kesannya Untuk pembelajaran kita hari ini Lusi silahkan Lusi berdiri kemudian Menyebutkan pesan dan kesannya Saya suka pembelajaran hari ini karena LKPD nya menarik Soal-soal yang disajikan Sudah diutama Katanya LKPD nya itu Menarik Ada gambar-gambarnya ya Kemudian Soal-soalnya yang disajikan Yang mudah untuk dipahami Oke selanjutnya Kita akan Mengerjakan Kuih pada hari ini Ada yang bawa hp? Lalu Karena keterbatasan dari Perangkat yang kalian miliki Maka kita Mengerjakan Kuih secara manual Silahkan Silahkan naikkan kertas Selembar Ibu beri waktu 7 menit Untuk mengerjakan Dua soal ini Jangan lupa tuliskan Namanya Masing-masing di kertas Setelah selesai Dikumpulkan Ke ibu Oke silahkan Dimulai dari Sekarang Ya sendiri-sendiri Kali ini Kuisnya adalah Mandiri Oke jadi Kuis ini Untuk mengukur Pemahaman kalian Apakah sudah Mengeski tentang Materi kita Hari ini Jadi Dikerjakan Mandiri ya Ibu kasi Waktu 7 menit Silahkan Dikerjakan Ada yang tidak punya pun Dikembalikan ya Terima kasih Tidak ada suara Silahkan Kerjakan Dengan Kerti Berdasarkan Pengetahuan Kalian Masing-masing Jadi ini Kuisnya Mandiri ya Jadi tidak Berkelompok Lagi Jika kalian Mengerjakan LKPD Tadi Secara Berkelompok Bekerja sama Dengan Kelompoknya Yang tidak Mengerti Menjelaskan Kepada Temannya Pasti Bisa Monari Yata Nguys Corazador Terima kasih Selamat Terima kasih Terima kasih. 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 Selanjutnya Oke Baiklah anakku Silahkan duduk Sama Sudah tidak ada lagi Yang berkumpul Sudah semua ya Baiklah untuk Pertemuan selanjutnya Sudah Ada lagi Oke baiklah Anak-anakku semua Untuk pertemuan Berikutnya Ini tidak terlihat ya Kita akan Membahas tentang Penjumlahan dan Pengurangan bentuk Aljabat Jadi silahkan Kalian melihat kembali Bahan ajar yang telah ibu bagikan Silahkan pelajari Kembali tentang Penjumlahan dan Pengurangan bentuk Aljabat Kemudian Dapat kalian Lihat pula di internet ya Jadi sampai di rumah Gunakan HP-nya Untuk melihat materi Yang akan kita Pelajari pada Pertemuan selanjutnya Pertemuan selanjutnya Sebelum kita Mengakhiri Pembelajaran hari ini Satu orang Memimpin Doa penutup Silahkan Maju ke depan Silahkan Terima kasih Terima kasih Pembelajaran hari ini Ibu sangat senang Kalian Kamu aktif Dalam Belajar Semoga hari ini Pembelajaran yang kita Terima Dapat kita Gunakan Untuk Pembelajaran yang Selanjutnya Baiklah Anak-anakku Sekian Pembelajaran kita hari ini Kita akan bertemu lagi Untuk Pembelajaran Untuk Pertemuan selanjutnya Ibu ucapkan Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh